Bahwa aksir tindak lanjut tersebut nyatakan tidak cukup bukti dalam pelibatan anak-anak, yang artinya tidak berusur pidana pemilu. Badan Pengawas Pemilu menyatakan aksi Gibran Raka Buming membagikan susu saat CFD bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Perjataan itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Rahmat Bagja, dalam konferensi pers pada selesai 19 Desember. Bagja menilai dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan Gibran, yakni melibatkan anak saat CFD, tidak cukup bukti. Keputusan itu diperoleh dari hasil tindak lanjut serta pembahasan bersama sentra penegakan hukum terpadu. Dengan keputusan itu, maka aksi Gibran tidak memenuhi unsur pidana pemilu. Walaupun bukan termasuk pidana pemilu, namun tindakan Gibran disebut masih berpotensi memenuhi unsur pelanggaran lainnya. Unsurrat lebih lanjut soal potensi pelanggaran yang dilakukan Gibran terhadap peraturan perundang undangan lainnya. Kemudian ketiga, bahwa terdapat laporan kebawasan URI terkait dengan kasus Bapak Gibran Raka Buming Raka, calon Rakyat Kursi Nomor 22, yang dibuka berkampanye di Arena Carvidei pada tanggal 3 Desember 2023 di Jakarta, yang melibatkan anak-anak telah ditindak lanjut oleh sentra penegakan hukum terpadu. Bahwa aksi tindak lanjut tersebut nyatakan tidak cukup bukti dalam pelibatan anak-anak, yang artinya tidak berusur pidana pemilu, sehingga hal tersebut bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Namun, bahwa selu masih melakukan penusuran lebih lanjut berkenaan dengan potensi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya. Demikian Bapak-Ibu, teman-teman semua yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman semua. Terima kasih, sehat teman-teman semua, mohon maaf jika ada kena salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.